Intro Sepanjang malam kegelapan melanda sepertiga pulau Jawa, jutaan warga di kawasan Jawa Barat, Jakarta, dan Banten tak mendapatkan penerangan akibat listrik padam. Tak punya pilihan untuk memberi cahaya, sebagian besar warga memilih lilin dan lampu seadanya. Cahaya yang sederhana tetapi seringkali menimbulkan petaka. Tumpahan lilin dapat dengan mudah menyambar bahan yang gampang terbakar. Akibatnya, kebakaran besar melanda pemukiman berbahan semipermanen di kawasan Menteng atas Jakarta Pusat. Dalam waktu yang hampir bersamaan, kebakaran juga terjadi di pemukiman padat penduduk di wilayah sawah besar Jakarta Pusat. Sejumlah orang terluka saat berusaha memadamkan api. Lebih dari 100 warga kehilangan tempat tinggal. Kurang lebih ini kan 17 rumah. Terbakar 17 rumah ada dari 3 RW. Ya, ada RW 7, RW 10, dan ada kena satu rumah yang di posisi di sini, ini kena di posisi di RW 11. Untuk sementara ini, bantuan belum ada dari pemerintah, belum ada. Kita mengharapkan bantuan ini. Untuk sementara masih pada ngungsi di musolah, ada di madrasah, atau di wilayah-wilayah teman-teman yang ada di sini. Kebakaran di saat listrik padam telah mencabut empat nyawa dalam satu keluarga di kawasan Teluk Gong, Jakarta Utara Senin dini hari pekan lalu. Sebuah ruko yang menjual peralatan sembahyang agama Buddha terbakar, dan menewaskan sepasang suami istri dan dua anaknya. Sementara satu anak lainnya selamat. Kondisi ruko yang dikelilingi tralis besi menyebabkan petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api. Para korban terjebak di lantai dua. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik sesaat setelah listrik menyala akibat pemadaman masal. Dua ruko di samping kanan-kiri juga ikut terbakar. Ada yang terjebak. Ada yang terjebak. Sebenarnya tadinya sudah mau turun, namun begitu dia turun ternyata kedengeran dari atas ke termasasi bahwa ada yang teriak-teriak akhirnya dia naik kembali. Begitu naik kembali, ya sudah. Api mulai membesar akhirnya ya ikut kejebak dan meninggal ada bapak, ada istrinya, ada dua anak. Masih ada korban lain. Api yang luluh lantakan dua ruko dan beberapa rumah di jalan Mas Mansur, Cipondoh, Tanggerang telah menewaskan sepasang pengantin baru Sekinah dan Sopian. Sekinah tewas terbakar di ruko tempatnya mengais rejeki, sedangkan Sopian yang sempat dilarikan ke rumah sakit akhirnya menyusul istrinya menghadap sang holik. Jadi aktivitas dia ini lagi ngisi bensin, ngerefill ya dari dari dirigen ke botol untuk dijual itu. Aktivitas lagi ngerefill, mungkin terkena uap atau wapa lilin itu karena gak jauh jaraknya lilin sama si bensin itu. Nah ke samper bensin, akhirnya dari situ api mulai. Dari situ api mulai, nah dia sempat minta pertolongan tuh. Saya juga sempat lihat, sempat mau bantu, mau bantu dia, ngambil air apa segala macem. Nah kebetulan posisi bensin sama gas itu berdekatan. Iya, jadi akhirnya si api dari bensin itu nyamber ke gas. Pasangan yang baru menikah 4 bulan itu menyalakan lilin saat listrik padam. Tadi sangka, apinya menyambar bensin dan tabung gas di tempat mereka berjualan. Iya, dibawa ke rumah sakit tempat dirawat, beberapa hari, tapi saya dengar kabar katanya meninggal. Kalau istrinya memang udah meninggal di TKP karena kebakar parah, sangat parah. Setelah, ya mungkin kurang lebih satu jam itu langsung datang ambulan langsung dibawa ke rumah sakit. Data Dinas Pemadaman DKI Jakarta mencatat terjadi 40 kebakaran di seluruh wilayah DKI Jakarta sejak minggu hingga senin saat terjadi pemadaman masal dan lima nyawa pun melayang sia-sia. terima kasih.